Tak hanya Owan Boalemo, Soimah Pancawati juga memberikan hadiah kepada Novia Serang, sebagai juara kedua ajang dangdut de Akademi 6 Indosiar. Beda dari Owan Boalemo, hadiah emai Soimah yang diberikan kepada Novia Serang, sedikit lebih murah ketimbang Owan Baolemo. Meskipun pun begitu, hadiah dari Soimah Pancawati tersebut, bernilai mencapai puluhan juta rupiah. Sebelumnya, rasa haru dan bangga tengah dirasakan oleh gadis belia berumur satu tahun, Novia Rianti yang berhasil meraih juara 2 dalam ajang pencarian bakat Indosiar Dangdut Akademi 6 Indonesia. Novia Rianti atau yang lebih akrab di Sapa dengan Novia ini merupakan salah satu peserta pencarian bakat Dangdut Akademi yang berasal dari Desa Batukung, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Novia merupakan salah satu siswi SMP Negeri 1 Padarincang yang memiliki bakatnya dalam bernyanyi dan memiliki prestasi di bidangnya. Putri dari pasangan Ugan dan Pia ini terlahir sebagai keluarga yang sederhana, pasalnya ayah Novia berprofesi sebagai seorang buruh batu dan kayu, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Sedari kecil, dirinya sudah memiliki cita-cita yang tinggi, yakni menjadi seorang penyanyi terkenal dan yang lebih mengejutkannya, Novia mengembangkan bakat menyanyinya ini dipelajari secara otodidak. Untuk meraih cita-citanya itu, Novia memutuskan untuk mengikuti ajang pencarian bakat Dangdut Akademi Indosiar pada musim ke-6. Novia mengikuti audisi secara online pada bulan Juli 2023 lalu dengan mengunggah video bernyanyi di media sosialnya dengan membawakan dua buah lagu dangdut berjudul, Bunga-bunga Cinta, dan, Sekali Seumur Hidup. Karena suaranya yang terdengar merdu dan indah itulah, sehingga membuat dirinya bisa masuk ke babak penyisihan, sehingga bisa tampil di layar kaca Indosiar dalam ajang pencarian bakat Dangdut Akademi. Proses demi proses Novia hadapi dengan teguh, hingga dirinya mampu bersanding dengan para penyilainya, seperti Melili Serta, Gunawan Lida 2020 serta dengan beberapa alumni da sebelumnya, seperti Aulia Da 4, Afan Da 5 dan beberapa penyanyi lainnya. Usaha tidak menghiati hasil, hingga tiba saatnya Novia berhasil menjadi salah satu peserta yang masuk ke grand final Dangdut Akademi 6 dengan lawannya, Haryanto Tuna dari Boalemo, Gorontalo yang diselenggarakan pada 21 Februari 2024 lalu. Meskipun pada grand final ini Novia tidak mendapatkan juara satu, tapi dirinya tetap bisa membanggakan kedua orang tuanya dengan berhasil meraih juara dua dengan membawa pulang hadiah sebesar Rp 200 juta juta rupiah. Dengan begitu, Novia mampu mewujudkan mimpinya dengan berhasil memperdengarkan suara indahnya itu di kancah nasional, sehingga dirinya mampu menyumbangkan prestasi bagi tanah kelahirannya. Terima kasih sudah support Novia sampai di titik ini. Alhamdulillah, rezeki Novia menjadi juara dua dan Novia sangat bangga sekali, ungkapnya atas pencapaiannya. Bukan hanya itu, dirinya juga bahkan telah menandatangani kontrak untuk memainkan sinetron perdananya dalam Magic 5 bersama para senior dan lainnya, seperti Avan Sridevi Dalima, Dalima, E.B. Dalima, Raden Raha dan juga Basmalah. Sebagai penyanyi yang sudah menjuarai panggaung Dangdur Akademi 6 ini, Novia sudah mulai dikenal oleh banyak orang dan kerap kali mendapatkan undangan dari beberapa tempat. Karena kini Novia sudah masuk ke Dala, Manajemen Seriam Entertainment.